Intro Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, Disub, Pariwisata, dan Perekonomian Kabupaten Gediri menggobrak para pedagang kaki lima yang nekat perjualan di jalur kawasan wisata Simpang Lima Kumul, SLK, Kabupaten Gediri. Petugas Satpol PP kemudian memperingatkan pedagang yang masih berjualan untuk membongkar dan mengemasi barang dagangannya. Sementara puluhan gerobah yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan dan juga di trotolar kemudian diamankan dan dinaikkan petugas gabungan ke mobil untuk dibawa ke kantor. Pedagang sendiri mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait larangan berjualan di jalan kawasan wisata Simpang Lima Kumul, SLK. Para pedagang pekal sendiri bingung akan berjualan di mana jika dilarang berjualan di jalur kawasan SLK. Ya kalau diterbitkan sih saya lurut aja pak, tapi kalau disuruh, apa ya, pindah saya bagi pindahnya kemana, kan udah enak disini. Tapi kalau dikasih penerbitan, kalau disuruh bawa pulang, bawa pulang. Pembersihan tetap dibersihkan. Sementara kasat POPP Kabupaten Kediri, Agung Nukroho mengatakan, pihaknya jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi dengan para pedagang akar tertib. Yakni boleh perjualan mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun para pedagang banyak yang membandel dengan membuka 24 jam dan gerobah juga tidak dibawa pulang. Dan hasilnya petugas mengamankan sekitar 30 gerobah yang ditinggalkan oleh para pedagang. Pernah dicikatani oleh bagian perkolomian, Ой, kepumpul, dan para wisata, companionnya juta terkait, Boleh melaksanakan kegiatan di sini dengan ketentuan. Bukanya adalah jam 4 sore. Tutup maksimal pukul 23.00 saat apabila. Itu yang sudah sepakati dan mereka ada pernyataan. Seiring perkembangan, ya ini yang terjadi. teman-temannya dia 24 jam dan bahkan penataannya akan sulit setelah kita sosialisasikan 3 minggu berturut-turut Untuk saat ini pihak Pemkap masih akan berkoordinasi dengan para pakuyupan pedagang untuk penataan pedagang kaki lima Dari Kediri, Mohamad Zainurofi melaporkan